Jika Anda berkunjung ke Manado rasanya kurang lengkap bila tidak singgah ke Taman Hutan Raya Gunung Tumpahin, Victor Worang. Lokasinya punya pesona yang unik Tribuners dan tentunya nggak mungkin bisa untuk ditemukan di lokasi lainnya. Jadi lokasi ini merupakan hutan wisata yang lengkap dengan aneka pepohonan dan satwa. Seperti babi hutan, tarsius, kemudian ada monyet, ada aneka burung, ular hingga biawak dan juga berbagai binatang lainnya. Nah sementara itu untuk Anda yang hobi berwisata sejarah Anda juga bisa menuju ke Tugu H.V. Worang. Di sana Anda bisa melihat kisah hidup mantan gubernur sulut. Lepas dari beberapa destinasi wisata itu Gunung Tumpah sendiri ini sudah memiliki pemandangan yang menakjubkan. Jadi sudah pasti nggak akan rugi ya kalau pergi ke lokasi ini. Supaya lebih jelas sudah ada Arthur Rompis di sana. Halo, selamat sore Arthur. Ya, selamat sore Ratu dan Tribuners. Baik, Arthur boleh digambarkan keindahan dari Gunung Tumpah ini? Silahkan Arthur. Ya, Ratu. Jadi Gunung Tumpah itu dia berada di Kelurahan Pongkainah, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dan sejak lama memang sejak saman Belanda sudah menjadi hutan kota, hutan wisata. Dan hingga saat ini masih dilestarikan sebagaimana adanya. Dan keindahan di sana yang bisa diperoleh oleh wisatawan adalah di sana banyak sekali pohon-pohon yang indah dan bisa jadi objek penelitian. Juga ada banyak sekali hewan-hewan endemik, khas Sulawesi. Dan tentu saja jualan utama di situ adalah pemandangan Selat Manado, Laut Manado, dan juga pulau-pulau wisata yang sangat indah dari ketinggian hutan tersebut. Ini memang sangat indah pemandangannya jika dilihat di kala, apalagi jika dilihat di kala sore hari karena sunset. Jadi sangat baik untuk melihat matahari terbenam dari ketinggian Gunung Tumpah. Dan juga bagi yang hobi sport turism, di sana ada sport untuk olahraga para layang. Demikian, rekan rakyat. Baik, tadi sudah sedikit disebutkan ada olahraga para layang juga di lokasi ini. Nah, kabarnya juga olahraga di lokasi ini kelasnya sudah dunia, sudah berkelas internasional begitu. Arthur, apakah betul dan boleh dijelaskan lebih lanjut? Ya, ini memang sudah beberapa kali digelar event dunia, event para layang dan para gliding di lokasi tersebut. Salah satunya adalah di tahun 2019 ketika itu digelar World Cup para gliding di lokasi tersebut. Dan para peserta para gliding dari seluruh dunia mengaku lokasi tersebut adalah lokasi yang sangat sulit dan sangat menantang. Oleh karena itu, mereka sangat suka karena para atlet dunia biasanya mencari lokasi yang penuh tantangan untuk mereka takutkan. Demikian, rekan rakyat. Baik, kemudian melihat dari potensinya ada wisata alam, kemudian ada wisata sejarah juga di sana. Bahkan ada lokasi olahraga berkelas internasional. Kemudian bagaimana tindakan pemerintah untuk pengembangan lokasi ini, Arthur? Ya, ini memang sebelum pandemi COVID-19, pemerintah provinsi, sulut parang pemerintah Kota Manado sudah menetapkan itu sebagai salah satu destinasi utama di Sulawesi Utara dan Kota Manado. Jadi, anggaran sudah dikucurkan untuk diadakan pembangunan infrastruktur, namun memang agak terhenti di masa pandemi. Dan sekarang itu pembangunan sudah dimulai kembali. Dan kali ini, hutan wisata Gunung Tumpah menjadi salah satu objek wisata penunjang dari daerah pariwisata super prioritas di Likupang, Minasa Utara. Demikian. Baik, terima kasih Arthur atas informasinya dan juga rekomendasi lokasi wisatanya untuk Anda, tribuners, yang berada di sekitar Taman Hutan Raya Gunung Tumpah dan belum pernah ke sana. Ini menjadi satu lokasi yang wajib sekali untuk Anda kunjungi, karena Ratu saja sangat ingin menuju ke sana ya. Karena tadi dari videonya sudah terlihat sangat indah begitu. Terima kasih Arthur atas informasinya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!